Pengalaman embargo yang pernah dirasakan oleh Indonesia memang menjadi pelajaran yang sangat penting dan berharga bagi bangsa ini. Maka berangkat dari situ Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya membangun, meriset, mengembangkan, meneliti dan terus melangkah maju untuk membuat Indonesia lebih banyak mengandalkan alutsista di dalam negeri dibanding beli dari luar negeri. Maka tidak heran jika kemudian kita banyak belajar dari negara-negara maju untuk menyerap ilmu mereka. Salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah pembangunan kapal selam. Tidak heran jika Indonesia melalui PT PAL berusaha untuk mempelajari proses pembuatan kapal selam. Nah berita terbarunya dari indomiliter.com, PT PAL berhasil menunjukkan kapabilitas dan kemampuannya di bidang pembuatan kapal selam. Pada tanggal 22 Februari hari ini, PT PAL berhasil melaksanakan overhaul terhadap KRI Cakra 401. Setelah kapal sukses diuji coba dan pasca proses komodor inspeksion, KRI Cakra akhirnya diserah terimakan ke Kementerian Pertahanan RI. Kepercayaan TNI Angatan Laut kepada PT PAL untuk melaksanakan overhaul sendiri merupakan nilai strategis bagi PAL dan juga sebagai ajang pembuktian kemampuan perusahaan dalam negeri mampu melakukan overhaul yang memang amat sulit. Sebagai akibat dari COVID-19, PAL akhirnya melakukan overhaul sendiri dan tidak dilakukan di Korea Selatan yang menjadikan persentasenya setara dengan 35% membuat kapal selam baru. Dengan hal ini memastikan bahwa PT PAL akhirnya sudah menguasai 65% proses pembangunan kapal selam baru baik dari desain maupun teknologinya. Bukan overhaul biasa sekedar ngecat-ngecat bodi kapal ya kan, tapi PT PAL membuat KRI Cakra jadi ganteng dan kuat seperti masa muda. Dalam overhaul KRI Cakra 401 terdapat banyak penyempurnaan baik berupa sistem penggantian baru maupun perbaikan secara menyeluruh terhadap komponen seperti badan atau pressure hull, sistem mekanik dan elektrik, sensor dan navigasi, serta sistem senjata secara detail. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mencapai performa yang maksimal. Proses overhaul kapal selam KRI Cakra 401 memang menjadi momentum penting bagi PT PAL Indonesia. Mengingat overhaul yang dilakukan tidak hanya perbaikan, namun juga penggantian baru khususnya pada bagian badan kapal. Sehingga hal ini menjadi modal bagi PAL untuk ke depan dapat mewujudkan whole local production kapal selam sehingga mampu memajukan dan memuatkan pertahanan maritim nasional. Demikianlah pencapaian PT PAL hingga saat ini dalam pembangunan kapal selam. Sekarang pun PT PAL melalui dana PMN terus menyempurnakan fasilitas pembangunan kapal selam di Surabaya. Ini habis ini cocoknya judul videonya admin kasih. Bravo, Cina panas dingin. Indonesia mampu memohon kapal selam sekelas Virginia di dalam negeri ya kan. Bangga boleh tapi overhaul jangannya. Dan tidak perlu admin jelaskan lebih lanjut karena teknologi kapal selam ini mahal, maka itu kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia. Ya kan gak semua negara mampu dan punya niat betul untuk bangun kapal selam di dalam negeri. Nah bagaimana menurut kalian? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah. Sub indo by broth3rmax